Intro Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia DLH Bantul ajak masyarakat membuat ekoenzim secara massal di pendopo pantai Goa Cemara pada Rabu 5 Juni 2024 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan untuk memajukan Bantul bersama 2025 Dalam sambutannya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Bambang Purwadi Nugroho melaporkan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah guna meningkatkan kesadaran dan mendukung aksi gerakan kelompok masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup memperkuat partisipasi dan kesadaran publik dalam upaya pelestarian lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang isu-isu penting lingkungan serta bagaimana agar dapat berkontribusi untuk pelestarian lingkungan hidup Pada peningatan tahun ini Bupati Bantul Arbun Halimuslih mengajak agar peningatan ini dijadikan momentum untuk melakukan kontemplasi terhadap pelestarian lingkungan hidup Bupati juga menekankan agar terus berfokus pada upaya-upaya pemulihan lingkungan Jadi dari limbah-limbah buah terutama tadi kita melihat diolah menjadi ekoenzim dan ekoenzim ini memang sudah cukup lama diperkenalkan sekitar 4 tahun di Indonesia dan beberapa uji coba ekoenzim ini bermanfaat untuk menyukurkan lahan untuk mengubati kulit luka untuk aktifator kupu terutama kupu organik yang ini nanti akan kita coba ya akan kita uji coba untuk peningkatan efektivitas komposter yang kita buat di ITF Pasar Miten Acara melanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada sekolah Adiwiata di Kabupaten Bantul apresiasi monitoring evaluasi pendampingan fasilitator DLH tahun 2024 pemberian kendaraan roda 3 dan pemberian gerobak sampah dan ember tumpuk bagi kelompok masyarakat, bumkal, dan pokdarwis sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!